Peristiwa pembunuhan terjadi di kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Seorang wanita pensiunan guru ditemukan tak bernyawa bersibah darah di kamar rumahnya. Dari TKP, polisi mengamankan barang bukti berupa balok kayu yang diduga digunakan dalam kasus pembunuhan tersebut. Polres Singkawang bertindak cepat menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di Gang Urai Zainuddin, Jalan Urai Dahlan, Kelurahan Sekip Lama Singkawang yang menggemparkan warga. Pasalnya korban berinisial S ini baru diketahui meninggal dunia usai polisi datang ke rumahnya untuk memberitahukan kecelakaan maut yang menimpa suaminya di Selakau, Kabupaten Sambas. Di tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti balok kayu sepanjang 80 cm, bantal dipenuhi darah, selimut, dan barang lainnya. Untuk pelaku masih dalam penyelidikan, dan motif ataupun modus juga masih dalam pengembangan. Ya barang bukti yang kami cita pada saat hari ini, yaitu satu buah balok ukuran 77 cm, panjangnya 80 cm, yaitu balok belian. Dari keterangan anak korban pada malam sebelum kejadian, diketahui suami korban masih berada di rumah sekitar pukul 11 malam. Namun pada pukul 5 pagi, anak korban kaget saat diberitahukan oleh polisi bahwa ayahnya meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Selakau, Kabupaten Sambas. Saat hendak memberitahukan kejadian ke ibunya, sang anak terkejut. Melihat ibunya sudah tak bernyawa, bersimbah darah di kamar lantai dua. Awalnya ditemukannya korban ini, akibat dari suaminya meninggal lakar lantas di wilayah Selakau, yaitu wilayah hukum Sabas. Namun dari pihak keluarga ataupun pihak polisi yang mendatangi rumah korban, pukul 05.30. AKP Sihar Binardi Siagian menyebutkan, pihaknya masih mendalami pelaku dan motif pembunuhan ini. Dari Kota Singkawang, Rizki Kurnia, AINews melaporkan. Kota Singkawang, Rizki Kurnia, AINews melaporkan. Terima kasih.